Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kalimat ut-ta'arub dan silaturahmi dari pasangan Dewi Tunggal, Dr. Haji Anis Rashid Baswedan dan Dr. Haji Mohaimin Iskandar. Kepada beliau berdua dipersilakan menaiki panggung dan untuk waktu silakan tiktokkan saja. Kita sambut dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 sendiri. Dan hari ini kami datang kami hadir bukan sekedar sebagai calon presiden dan calon presiden, tapi kami berdua adalah murid-murid dari Kiai Alimullah Maha Baib yang selama ini selalu menuntut ilmu, hadir untuk mendapatkan petunjuk, hadir untuk mendapatkan nasihat, dan Alhamdulillah hari ini kami dapat kesempatan untuk berbagi sedikit yang telah dibekalkan kepada kami. Ijinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan yang kami pandang sebagai salah satu masalah utama di negeri ini. Kami akan mengajak kepada kita semua untuk menengok perjalanan sejarah bangsa kita. Kalau kita lihat saya coba tayangkan. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita dimulai dari tahun 1928 ketika kita menjadi satu bangsa. Saya ingin menyampaikan saat Indonesia menjadi satu itu ada beberapa kali tahap satu yang pertama adalah menjadi satu bangsa kejadiannya kapan? Kejadiannya tahun 1928 pada saat itu kita satu bangsa dan kita sepakati satu bahasa persatuan. hari ini istimewa ulama berjumpa enam ratusan orang lebih dengan bahasa daerah yang berbeda-beda tapi kita berbicara dalam satu bahasa persatuan. Hari ini itu dianggap normal biasa tapi pada masa itu itu adalah sebuah kebaruan karena sebelumnya kita tidak memiliki bahasa bersama. Sekarang kita berjumpa seperti ini kita tidak memperlukan penerjemah dan tidak ada bangsa lain yang bisa menyepakati satu bahasa bersama sebelum adanya negara kecuali bangsa Indonesia. Bahkan hari ini kalau lihat di Eropa sana mereka menjadi satu negara namanya Uni Eropa satu negara 28 bangsa bahasa persatuannya 23 bahasa bahasa persatuannya 23 bahasa jadi setiap kali mereka musyawarah di belakang sana ada penerjemah dan semua bawa headphone seluruh undang-undang diterjemahkan dalam 28 bahasa kita menganggap ini sepele tidak ini penting sekali tanpa kesepakatan bahasa kita memiliki persatuan yang seperti kita miliki hari ini dan itu adalah sebuah terobosan yang luar biasa di zaman itu Allahu Akbar itu satu yang pertama satu yang kedua ketika kita menjadi satu negara Soekarno-Hatta mendeklarasikan kita semua tahu sekarang kita jadi satu negara tahun 45 17 tahun tapi pada waktu itu kita masih satu negara federasi kepala negaranya banyak yang disebut sebagai Republik Indonesia itu cuma di Yogyakarta di Yogyakarta saja itu namanya Republik Indonesia yang lainnya namanya Indonesia Serikat dan ini adalah fase yang kemudian di tahun 50 Bung Karno menyebut sebagai proklamasi yang kedua sesudah ada mosi integral menjadi NKRI jadi kalau ada hari ini yang bilang NKRI harga mati itu prosesnya tahun 1950 tapi kita baru satu tanah belum air kenapa yang disebut sebagai Indonesia hanya daratan lautannya bukan Indonesia Laut Jawa Laut Internasional Selat Sulawesi Lautan Internasional Laut Arafura Lautan Internasional seluruh laut yang ada di Indonesia yang di dalam bukan laut kita Laut Internasional baru kemudian tahun 57 Juanda mendeklarasikan satu tanah air wawasan Nusantara tapi perjuangannya panjang baru diakui oleh dunia tahun 1982 dari tahun 57 sampai 1982 nah inilah yang membawa kita hari ini satu bangsa satu negara satu kesatuan itu satu yang ketiga yang keempat satu tanah air kami kami berdua membawa visi yang berikutnya Indonesia harus satu kemakmuran karena karena kalau kita tidak satu kemakmuran maka terjadi ketimpangan yang luar biasa yang membuat sebuah negara bersatu atau tidak apabila kita merasakan satu kemakmuran satu keadilan bapak ibu sekalian para alim ulama para haba yang saya hormati tentu ingat peristiwa balkanisasi Yugoslavia pecah menjadi delapan yang orang lupa adalah selama beberapa dekade terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa antar wilayah antara Bosnia Macedonia Serbia ini semua delapan wilayah itu ketimpangnya luar biasa yang kita lihat konflik antar etnisnya konflik antar etnis itu disulut di ujung ketimpangan itu yang menyebabkan kira-kira begini ketimpangan itu mengeringkan rumput mengeringkan hutan konflik antar etnis itu puntung rokok yang jatuh dan membakar hutannya tapi hutan tidak bisa terbakar kalau basah hutan tidak bisa terbakar kalau tidak kering yang mengeringkan adalah ketimpangan hari ini ketimpangan adalah potret Indonesia ketidakadilan adalah potret Indonesia karena itu ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan republik ini menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Republik ini didudukan dengan satu tujuan menghadirkan keadilan dan ketimpangan adalah tanda ketidakadilan itu apabila kita lihat sekarang kualitas manusia saya ingin tunjukkan sekalian ini contoh kondisi hari ini ini indeks tadi disebutkan oleh Pak Kiai Junaidi soal sumber daya manusia mudah-mudahan terbaca terbaca angkanya Jawa dan Sumatera warnanya putih sisanya Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Maluku Papua dan Kepulauan lain warna kuning coba coba dilihat indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013 69 kiri bawah 69 2013 mari kita lihat paling kanan bawah Kalimantan Bali Nusa Tenggara Sulawesi dan lain-lain indeksnya tahun 2023 69 artinya apa mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera jedanya selisihnya 10 tahun ini bukan angka 5 5 poin 7 poin bukan 5 poin 7 poin itu angka statistik tapi berapa lama untuk mencapai angka 5 poin itu selisihnya 10 tahun Bapak Ibu sekalian pembangunan adalah membangun manusianya bukan membangun jalannya bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa difoto pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah membangun manusia yang kompeten membangun manusia yang bisa hidup mandiri yang merasa sejahtera pembangunan tentang manusia bukan tentang infrastruktur itulah pembangunan dan ini yang akan menjadi perhatian bagi kami jadi dengan ketimpangan ini maka kami akan mengubah kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi ini pembangunan ekonomi fokusnya pada pertumbuhan menurut hemat kami harus berubah menjadi pertumbuhan pemerataan dan keberlanjutan pemerataan harus jadi perhatian membesarkan kue itu baik tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik lagi kadang-kadang kita cuma berpikir bagaimana membuat kuenya lebih besar betul kue lebih besar itu penting tapi membaginya bila kuenya lebih besar tapi yang menikmati hanya sebagian salah besar apalagi kuenya lebih besar tenaga kerjanya bukan lokal lebih salah lagi betul apa sekalian jadi jangan kita konsentrasi membesarkan kue lupa membagi dan ketika lupa membagi siapa yang paling tertinggal yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah mereka yang paling tertinggal paling terlupakan yang kedua pendekatannya selama ini sektoral kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial artinya apa fokus perwilayah jangan disamakan untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan perwilayah ke depan kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritori jelas perbedaannya yang ketiga orientasinya yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja tapi lebih penting lagi menyelesaikan masalah rakyat menyelesaikan masalah warga kadang-kadang proyeknya selesai masalahnya tidak selesai karena orientasinya pada menyelesaikan proyek bukan menyelesaikan masalah ini adalah hal yang terkait hal dasar bagi perkembangan ekonomi yang kita lihat mendasar sekali Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta ketika Jakarta membangun sebuah proyek mega proyek disitu pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi kebersamaan warga yang tinggal di tempat sana yang secara status hukum mereka bukan pemilik tanah disiapkan rumah untuk mereka bisa berumah baru agar mereka tidak begitu saja digusur tidak ada di penggusuran yang ada mereka disiapkan tempat baru yang lebih baik bagi mereka satu yang kedua ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan tenaga yang dilahirkan oleh ibu Indonesia dan dididik oleh sekolah Indonesia dan berkarya di Indonesia dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium menjadi salah satu megastruktur terbesar di dunia yang diakui seluruh dunia sebagai salah satu bangunan paling sulit dibangunnya kenapa paling sulit ibu sekalian kalau membangun atap selebar ini itu masih biasa tapi kalau membangun atap yang lebarnya hampir 400 meter beratnya 3.600 ton dan diangkat dari bawah ke atas 3.600 ton itu kira-kira seperti mengangkat 1.200 kijang Innova bareng 2.400 2.400 kijang di jejer di tempat parkir terus diangkat sama-sama itu beratnya luar biasa keren-kerennya disewa semua dari timur tengah karena disana adanya keren-keren yang besar ada di Dubai Abu Dhabi disana dibawa kesini tapi yang mengerjakan yang mengerjakan adalah insinyur-insinyur Indonesia tukang-tukang Indonesia dan tidak satu pun menggunakan internasional karena itu saya sering katakan jangan pernah remehkan tenaga didikan Indonesia prioritas kita ke depan mengembalikan agar semua pekerjaan-pekerjaan Indonesia menggunakan justru tenaga-tenaga dari Indonesia nah baik sekalian para alim ulama para kaya yang saya hormati ke depan hal lain yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan mengembalikan marwah kehidupan bernegara kehidupan bernegara etika prinsip-prinsip penegakan hukum prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum dan tidak tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun siapapun juga lawan politik bahkan pribadi-pribadi tak bersalah termasuk ulama termasuk oposisi karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan bukan sebagai alat dan itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum dimana pemerintahan mengikuti aturan hukum bukan negara kekuasaan kalau negara kekuasaan hukum mengikuti penguasa kalau negara hukum penguasa mengikuti hukum ini yang harus dikembalikan dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ihtiar kita kemudian yang tidak kalah penting adalah kita ingin agar kehidupan beragama dijaga dengan baik mulai dari prioritas kepada pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan yang lebih berkualitas kesetaraan bagi pendidikan disamakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama fasilitas-fasilitas seperti ini nampaknya sederhana tapi kita tahu pondok-pondok pesantren adalah tempat dimana dulu para pejuang-pejuang dilahirkan dan hari ini kita harus mengembalikan prioritas agar pendidikan pesantren menjadi mainstream yang diprioritaskan oleh negara dan ini adalah bagian dari komitmen penting kami bagaimana pendidikan keagamaan mendapatkan tempat utama yang tidak kalah penting dari situ kita melihat bahwa alim ulama adalah mitra dari umar bukan sebagai lawan bukan apalagi musuh justru menjadi tempat dimana kita mendapatkan nasihat kita mendapatkan petunjuk kita berkonsultasi dan ini adalah prinsip sebagaimana ketika Gus Muhaimin mau mengambil keputusan selalu Gus Muhaimin mengumpulkan betul ya Gus para alim ulama bertanya berkonsultasi baru langkah diambil kita ingin mengembalikan agar suasana kehidupan bernegara ini menjadi suasana yang tenang teduh karena apa yang dikerjakan di pemerintahan insyaallah didukung dan diodoakan oleh para kiai para alim ulama para habaib dan mudah-mudahan negerinya menjadi negeri yang mendapatkan keberkahannya yang tidak kalah penting sekalian yang kami hormati kami memiliki prinsip bahwa Indonesia di wilayah internasional bukan sebagai penonton pasif Indonesia menjadi pemain penting di gelanggang internasional kita melihat dunia internasional bukan transaksional kamu mau invest berapa di kita bukan anda mau melakukan apa bukan negara berinteraksi dengan dunia sebagai warga dunia bukan semata-mata sebagai partner usaha dan itu artinya Indonesia terlibat aktif menghadirkan kedamaian menghadirkan perdamaian dan terlibat langsung di dalam persoalan-persoalan besar di dunia dan itu artinya kami memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung internasional ini adalah semangat yang harus kita jaga kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan di muka dunia termasuk apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina komitmen untuk ini adalah komitmen yang akan kita jaga terus ke depan dan kita memahami betul bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasarkan Pancasila komitmen kita menjaga Pancasila adalah komitmen yang harga mati kita tidak berkompromi dengan yang lain dan itu artinya kita juga tidak berkompromi dengan paham-paham komunisme untuk Pancasila Pancasila harga mati dan pegangan Pancasila harga mati ini adalah komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar kami berkomitmen untuk menjaga itu menghadapi berbagai ideologi termasuk komunisme yang seringkali dianggap sebagai permasalahan karena itu sekalian kami ke depan memandang ikhtiar untuk menjaga ukhwah menjaga persatuan dimulai dengan rasa saling menghormati saling menghargai saling merawat hubungan kami menganggap penting bahwa hubungan antarumat beragama dijaga dijaganya dengan apa? dengan rasa keadilan dan rasa keadilan itulah yang akan menghadilkan ketenangan keteduhan para kiai para alim ulama para habib yang kami hormati izinkan kami mencukupkan apa yang hendak kami sampaikan semoga beberapa hal utama yang kami sampaikan tadi bisa menjadi perhatian dan bisa menjadi bahan untuk perenungan kita ke depan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh